Pemirsa dua hari jelang proses pemulangan, Jum'ah Haji mendapat jatah 5 liter air zam-zam. Air zam-zam akan diterima Jum'ah saat tiba di daerah mereka. Petugas pelayanan pulang Jum'ah bersiap memulai fase pemulangan Jum'at mendatang. Barang bawah Jum'ah menjadi perhatian utama petugas dan otoritas keamanan penerbangan. Jum'ah dilarang membawa barang aerosol, benda tajam, maupun cairan lainnya. Khusus air zam-zam, jatah 5 liter yang Jum'ah miliki akan dibagi saat tiba di asrama haji daerah masing-masing. Oh iya, sekarang dalam proses pengiriman. Dalam proses pengiriman dan ada beberapa yang sudah sampai di embarkasi aman. Setiap Jum'ah itu akan mendapatkan 5 liter air zam-zam secara free dari pemerintah. Petugas menekankan bahwa sistem distribusi air zam-zam ini mengutapkan keselamatan penerbangan. Tahun ini kami menerima edaran dari General Authority of Civil Aviation, GACA, yang merupakan otoritas penuh, yang edarannya sangat keras. Kalau seandainya ada penumpang memasukkan air zam-zam tersebut, yang di penalti bukan kementerian agama, bukan pemerintah, tapi airlines. Dan ini akan sangat berbahaya sekali ketika misalnya kita tetap meng-allow, kita tetap mengizinkan, katakan di sini, oke kami kasih izin. Tapi kan ini ketika di remote area, diperiksa ulang, ditemukan, mereka hanya gambling, mbak. Mereka gambling hanya atau 5 sampai dengan 10 koper. Ketika 5 sampai 10 koper itu tiba-tiba ditemukan zam-zam, itu koper langsung dibalikan lagi, dibalikan lagi ke Mekah. 4.675 Jum'ah Haji akan dipulangkan dalam 12 menerbangan mulai Jum'at dan Sabtu mendatang. Mereka berasal dari sumber wilayah, yakni Solo, Padang, Jakarta, Bekasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Surabaya. Dari Mekah, Arab Saudi, Amma Sudraji, Ainyus melaporkan.